Miss World 2018, Vanessa Ponce de Leon dan Chairwoman Miss World Organization Julia Morley mengunjungi Indonesia selama 4 hari di tanah air. Selain dijadwalkan akan menghadiri acara puncak Miss Indonesia 2019 dan menjalani sejumlah rangkaian kegiatan Beauty with a Purpose, Vanessa juga mengunjungi lokasi bencana yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Paran. Miss World 2018, Vanessa Ponce de Leon dan Chairwoman Miss World Organization Julia Morley mengunjungi Indonesia selama 4 hari di tanah air. Vanessa dijadwalkan akan menghadiri acara puncak Miss Indonesia 2019 dan menjalani sejumlah rangkaian kegiatan Beauty with a Purpose dengan mengunjungi lokasi bencana yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Didampingi Chairwoman Miss Indonesia Organization Liliana Tanu Sudipyo dan Miss Indonesia 2018 Alia Nur Syabrina, Vanessa dan Julia Morley melihat proyek Beauty with a Purpose yang berkolaborasi dengan MNC peduli di Lombok. Warga korban gempa Lombok pun merasa sangat senang dengan kedatangan Miss World. Serangkaian kegiatan untuk memulihkan trauma pun dilakukan salah satunya kepada anak-anak. Kegiatannya sangat singkat karena kemarin kita harus satu hari ya disana jadi kita mendatangi desa Gondang di Lombok Utara yang mana disana itu ada 450 keluarga dan ada 200 anak-anak disana. Disana kami juga mengadakan kegiatan memberikan semangat tentunya karena kita ingin berjumpa dengan mereka dan kita memberikan semangat tentunya kepada adik-adik dengan mengajarkan gambar dan itu sangat baik gitu. Sangat baik untuk trauma healing anak-anak. Setiap tahun, ketika proyek Anda datang ke Miss World, mereka selalu di top 5. Selalu, sehingga tidak menangkan setiap tahun. Usai mengunjungi Lombok, Miss World siap menghadiri pagelaran puncak Miss Indonesia 2019 yang akan berlangsung pada hari Jumat 15 Februari 2019. Be patient, be fierce, do your best. It's a night that you will want to remember for the rest of your life. So just give your best, don't worry about what all the people say. Kalau kenangan selama Miss World pastinya itu udah banyak sekali. Jadi yang paling berharga adalah rasa pertemanannya dan bagaimana itu menjadi contoh berdiplomasi dan bersahabat antar negara, antar anak muda yang berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda bahasa. Siapapun nanti yang akan terpilih sebagai Miss Indonesia 2019 sejatinya dapat mengembang tugas dengan baik yaitu menjadi inspirator bertumbuhnya rasa cinta yang lebih besar bagi Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Kejaksaan Agung menyerahkan kapal Silver Sea 2 milik nelayan Thailand yang ditangkap TNI Angkatan Laut di perairan Sabang, Aceh, ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal ini pun rencananya akan digunakan untuk sarana pendidikan dan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujat Suti dan Jaksa Agung M. Prasetyo sami siang menandatangani berita acara serat terima kapal MC Silver Sea 2 dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Silver Sea 2 adalah kapal angkut berukuran 2.285 grossoe berbendara Thailand yang ditangkap oleh TNI Angkatan Laut di perairan Sabang, Banda Aceh pada 2015 silam karena melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Setelah bertahun-tahun melakukan upaya hukum, pada Oktober 2017 pengadilan negeri Sabang akhirnya menjatuhkan putusan bersalah terhadap nakoda kapal Silver Sea 2 Yotin Kuarabia. Ia dikenakan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan atas dasar pelanggaran mematikan Automatic Identification System dan Facial Monitoring System. Pengadilan negeri Sabang juga memutuskan kapal Silver Sea 2 dan ikan sebanyak 1.930 ton dengan nilai lelang sebesar Rp20.579.970.000 dirampas untuk negara. Kapal ini nantinya akan digunakan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat dan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan Indonesia. baru saja telah terima buang kapal dan sebesar Rp50.000.000.000 berasal dari kapal dan perubahan untuk memakan kejahatan telah dilampak oleh negara. Ini berikutnya nantinya sejauh-jauh dan tidak main-main dengan aturan hukumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, I News, melaporkan. Baik, Pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini mewakili segenap kru yang bertugas saya, Marlin. Silain pamit undur diri, selamat beraktifitas. Terima kasih dan sampai jumpa.